Intro Inilah hasil karya 100 penyandang autis yang digelar di Gedung Mondop, kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Selasa Siang. Pameran yang diadakan oleh Persatuan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia, Porta Din, Jawa Tengah, untuk memberingati hari autisme yang jatuh tiap tanggal 2 April. Pameran diikuti peserta berbagai umur dari seluruh penyandang autis di Jawa Tengah. Meski memiliki keterbatasan, mereka sanggup melukis gambar rumit layaknya orang normal. Saya menikmati gambar berbagai umur dari seluruh penyandang autis di Jawa Tengah. Kenapa kamu menikmati kartu? Karena itu sebahagian dari hobi saya. Mungkin dalam jam atau dua. Apakah itu sebahagian untuk kamu? Atau mungkin lebih lama, jika saya harus menambahkan gambar. Apakah itu sebahagian? Apakah itu sebahagian atau tidak? Tidak. Tidak? Sebahagian? Sebahagian mudah. Sebahagian apa? Pencil dan penyandang. Pencil dan penyandang. Berapa gambar yang diadakan? Saya melakukan sekitar 10. Beragian karya lukisan dipamerkan mulai abstrak hingga lukisan sketsa. Pegiatan yang baru pertama kali diadakan ini berfungsi untuk meningkatkan rasa percaya diri para penyandang autis. Pameran seperti anak-anak autistik itu sering disebut hidup dalam gelembung. Kenapa? Karena mereka mengalami gangguan sosial skill. Sosial skill di sini mereka susah sosialisasi. Nah, ini juga merupakan upaya supaya mereka lebih terhubung ke masyarakat. Masyarakat juga lebih paham. Anak autistik ternyata bisa kok. Asal dikasih kesempatan kan. Pameran lukisan digelar selama 3 hari sampai tanggal 5 April mendatang. Pengunjung bisa menikmati karya autistik ini mulai pagi hingga jam 9 malam. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!